Ya urepisan ojoru, ruwet, hidup cuma sekali, yang penting hatinya sesenang, senangnya gampang, karena senangnya cukup la haula wala kuwata illa billah, senang hatinya. Kalau kita baca ini terus, yakin itu rezeki akan mendatangi dari segala penjuru, ada saja rezekinya. Itulah resepnya kenapa kalau kita lihat para ulama, para kiai, para masyayih, orang-orang sepuh itu, beliau-beliau panutan kita kok hidupnya tenang-tenang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube, kembali lagi di channel Titik Ilmu Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah untuk lebih jelasnya, silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Rabu sore hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Ar-Rawdoh, Sehah wal-Afiyah. Mudah-mudahan yang sakit dapat kesembuhan, kesehatan, manfaat dunia akhirah. Yang sehat, awet sehatnya dalam ketaatan, kebaikan, sehingga panjang umur semuanya. Sehah wal-Afiyah, fitu'atilah, amin. Allahumma, amin. Tentang keutamaan membaca, La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Kalimat yang singkat, tapi ini menjadi salah satu pintu yang menyelamatkan dari berbagai macam kesulitan dan keruotan. Sekarang ini banyak orang yang ketika menghadapi keruotan, kesumpukan, kesempitan, bingung. Lari sana, lari sini, ya gak tahu harus bagaimana. Diceritakan dari Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah s.a.w. ketika beliau itu Isra' dan Mi'raj, ketika Mi'raj melewati Nabi Ibrahim s.a.w. Saat itulah ditanya Nabi Muhammad s.a.w. Waktu itu Malaikat Jibril ditanya sama Nabi Ibrahim, siapakah yang bersamamu wahai Jibril? Maka dijawab, ini Nabi Muhammad s.a.w. Maka Malaikat Jibril yang saat itu bersama Nabi Muhammad s.a.w. mendengar dengan jelas pesannya Nabi Ibrahim s.a.w. kepada Nabi Muhammad s.a.w. Berkata Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad s.a.w. Ya Muhammad mur ummatak fal yukthiru min ghirasil jannah. Wahai Nabi Muhammad s.a.w. Perintahkan umatmu untuk banyak-banyak membaca kalimat yang menjadi tanamannya surga. Tandurani pun suarga ya, tanamannya suarga. Saat itulah bertanya Nabi kita Muhammad s.a.w. Apa itu tanaman yang ditanam di surga itu ya? Apa itu tanamannya? Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, subur, dan luas. Jadi kalau mau nandur ya sekarang, waktu ada di dunia. Kalau tandurannya di surga, tanamannya di surga, adalah kalimat La hawla wa la quwata illa billah. Nah ini diajarkan langsung oleh Nabi Ibrahim s.a.w. Nabi Ibrahim itu kakeknya Nabi Muhammad s.a.w. waktu Isra' dan Mi'ra'ud. Agar kita umatnya Rasulullah s.a.w. untuk banyak-banyak membaca kalimat La hawla wa la quwata illa billah. Satu kalimat jadi satu tanaman, satu pohon di surga. Nah kalau hidup kita ini 70 tahun, kemudian kita rajin baca La hawla wa la quwata illa billah, berarti kita punya banyak tanaman di surga, berarti perkebunan kita di surga luas. Nah insya Allah kalau udah punya kebun di surga, ya akan masuk. Ya akan tinggal di sana. Ini salah satu manfaat membaca La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian juga disebutkan bahwasannya kalimat La hawla wa la quwata illa billah adalah salah satu kunzun min kunu ziljannah. Ya akan zun min kunu ziljannah. Perbendaharaannya surga. Surga itu ada gudang-gudangnya. Salah satu gudangnya surga yang besar adalah kalimat La hawla wa la quwata illa billah. Juga disebutkan bahwasannya siapa yang membaca La hawla wa la quwata illa billah sebanyak seratus kali setiap hari lam yusibhu fakrun abadhan. Maka dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Nanti saya jelaskan. Bib saya udah baca kok tetap fakir ya bib. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Siapa yang tiap hari baca La hawla wa la quwata illa billah maka dia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Kemudian juga disebutkan barang siapa yang membaca La hawla wa la quwata illa billah maka Allah menyingkapkan dari dirinya seba'ina baban minadhur. Tujuh puluh keburukan akan dijauhkan darinya dan yang paling ringan keburukan yang dijauhkan darinya adalah kefakiran. Ini adalah kefakiran. Ini begitu nyebut bab fakir ini kok kelihatannya banyak yang perhatian. Ini banyak sekali kisahnya tentang yang satu ini dari tafsir ya. Dari tafsir dari Asbabun Nuzul. Itu adalah seorang sohabatnya Nabi Muhammad SAW anaknya ditawan oleh musuh. Anaknya ditawan oleh musuh. Maka istri dari sohabat tersebut gelisah tentang nasib anaknya. Minta tolong sama suaminya. Tolong kamu datang soan kanjeng Nabi Muhammad SAW minta petunjuk. Ya minta petunjuk. Perangkatlah suami menemui Nabi Muhammad SAW. Itu waktu isyak. Ya waktu isyak. Oleh Rasulullah SAW kemudian diperintahkan. Hendaknya kalian berdua suami istri baca La hawla wa la quwata illa billah. Suruh baca La hawla wa la quwata illa billah. Suaminya pulang laporan sama istrinya. Sama Nabi Muhammad SAW disuruh baca La hawla wa la quwata illa billah. Istrinya langsung sumringah seneng yang luar biasa. Wah itu petunjuk yang sangat bagus dari Nabi Muhammad SAW. Coba sekarang saya mau nanya. Kalau ada yang mengalami seperti itu terus datang ke tempatnya ulama diajari yaudah bahas aja La hawla wa la quwata illa billah. Kira-kira seneng atau tambah? Bia itu iki. Wah anaknya ditawan kok suruh dikir ya. Anaknya ditawan kok suruhi? Wirit. Lampok dikirim pasukan. Lampok dikirim utusan untuk membebaskan. Nabi kita Muhammad SAW saat itu tidak mengirim utusan, tidak mengirim pasukan. Karena akan membahayakan orang orang lain yang banyak jumlahnya. Maka dicarikan cara yang lebih mudah. Ya cara yang lebih mudah. Suami istri tirakat. Ya tirakat baca La hawla wa la quwata illa billah. Demi keselamatan anaknya. Maka istrinya pun karena beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW seneng dikasih wirid oleh Nabi Muhammad SAW. Keduanya baca. Dari isyak sampai subuh. Jadi orang dulu itu kalau megang wirid betulan ya. Kuat-kuat. Orang sekarang diajak baca munjiah sibu udah nawar. Diajak baca zikir gitu ya. Yuk baca yasin 41 kali. Itu dinyang. Bisa diangsur berapa kali. Ya bisa diangsur berapa kali. Ditawar gitu. Nah ini sohabatnya Nabi Muhammad SAW langsung duduk. Tinggalkan semua kegiatan. Awang waktunya malam kan. Gak ada urusan kerja. Cari duit. Zikir sampai subuh. Subuh-subuh pintu rumahnya ada yang ngetok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ternyata anaknya. Anaknya yang ditawan itu kembali. Dan dikatakan anaknya saat itu membawa banyak kambing bersamanya. Di rakyat yang lain kuda bersamanya. Rampasan perang. Ceritanya bagaimana? Ternyata anak itu ditawan. Kemudian tiba-tiba yang nawan itu ngantuk tertidur. Dia berusaha melepas talinya. Talinya bisa lepas. Terus dia ambil kuda di situ satu. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Dikatakan juga kambing-kambingnya ikut. Jumlahnya itu ratusan. Nah senang itu bapaknya. Tapi timbul satu masalah. Nah ini hewan-hewan yang ikut ini halal atau harum. Maka lapor lagi subuh-subuh ngadep Nabi Muhammad SAW. Tanya sama Rasulullah SAW. Gimana? Bil makna ya. Alhamdulillah sudah balik. Terus itu bawa kambing sama kuda. Ini mau diserahkan kemana? Itu halal milik kalian berdua. Silahkan dipakai untuk apapun. Boleh. Itu halal untuk kalian berdua. Maka turunlah ayat. Wa man yaddaqillaha yaja'allahu makhrajamu wa yarzukhu min haithu la yahtasid. Ayat ini turun karena sohabat yang baca. La hawla wa la kuwata illa billah. Makanya kalau kita sudah yakin sama Allah SWT. Jangan kebanyakan mikir. Tapi yang istiqomah zikir. Nanti Allah yang bereskan. Allah yang menyelesaikan. Nah gara-gara kita diajari zikir kebanyakan mikir. Maka sama Allah ya urusano di dewe. Silahkan kamu tanggung pusing musen sendiri. Coba kalau kita nurut. Seperti nurutnya Nabi Musa AS. Pukulkan tongkat ke laut. Nabi Musa enggak banyak mikir tongkat dipukul ke laut. Hasilnya lautnya terbelah menjadi dua. Masyarakatnya selamat. Dan Fir'on akhirnya ditenggelamkan. Sohabat dikasih zikir. Nurut anaknya dikembalikan. Bawa rampasan yang sangat banyak yang halal untuknya. Allah SWT menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu sifatnya selama-lamanya. Jadi siapapun diantara kita yang mengalami keruatan, kesempukan, masalah apapun. Asal yakin betul ya. Yakin betul kemudian memahami makna. La haula wa la kuwata illa billah. Maka urusannya pasti beres. La haula wa la kuwata illa billah. Itu membuat dada jadi lapang. Ati jadi lego. Plong. Jadi luas. Karena begitu kita mengucap la haula, kita ngomong aku gak bisa apa, apa. Dan orang lain juga gak bisa apa, apa. La haula wa la kuwata. Aku tidak punya kekuatan apa, apa. Orang lain juga gak punya kekuatan apa, apa. Illa billah. Yang punya cuman Allah. Di situ kita sadar terus minta tolong sama Allah SWT. Wa ta'ala la haula wa la kuwata illa billah. Sehingga orang yang ucap ini gak mungkin fakir. Gak mungkin dia mengalami kefakiran. Kefakiran itu artinya apa ya? Fakir itu artinya rasa butuh. Ya rasa bu, butuh. Nah orang yang udah la haula wa la kuwata illa billah, udah gak butuh sama dunia. Karena udah punya Allah SWT. Sehingga hatinya itu merasa sugih. Ya merasakah kaya? Aku punya Allah. Jadi gak takut ngadepi dunia. Sementara banyak orang sekarang, sudah duitnya banyak, masih takut hidup. Temannya banyak, masih takut hidup. Ya. Ilmunya banyak, masih takut hidup. Kenapa? Karena belum merasa kaya dengan Allah SWT. Orang yang udah punya la haula wa la kuwata illa billah, nyantai saja dia. Ada masalah apapun, ya dia usaha. Usaha menyelesaikannya. Tetapi ya, dia usahanya yang paling diandalkan adalah mengandalkan Allahnya. La haula wa la kuwata illa billah. Sampai disini jelas? Alhamdulillah. Masih ada lima menit. Ya, masih ada lima menit. Memang konsepnya, rebus suri itu zikir sama il, ilmu. Zikirnya, yasin, wakiah, al-muluk. Kemudian ilmunya, amalan-amalan, sehari-hari yang bisa dipraktekan langsung, bisa diajarkan, sehingga yang datang rebus suri, insya Allah, kalau pas lagi mumet, insya Allah disini mumetnya hilang. Dan mudah-mudahan awet sampai ke rumah, gak mumet lagi. Terus masalahnya selesai, dapat selalu solusi. Itu tujuan utama, majelis rebus suri, majelis aradu khusus wanita. Ya khusus ibu, insya Allah kalau ibu-ibu artinya udah adem, suami itu akan jadi beres sendiri. Betul ibu ya? Coba kalau ibu-ibu artinya gak adem, wah suami-suami itu dalam tanda kutip gawat, saudara-saudara. Ya masih dalam was-was. Ya dalam was-was. Tapi kalau lihat istrinya teduh, istrinya menyenangkan, omongannya enak, masalah seperti apapun, itu jadi ayem. Karena di rumah ketemu surga, baiti janati, rumahku adalah surga ku. Karena itu saya mengajak ibu-ibu semuanya, kita saling kerjasama, ajak teman-temannya, rebus sore, duduk di sini sebentar. Enggak lah, enggak lama. Jam 4 sampai 5.14, 5.20, seolah selesai. Dan insya Allah tidak haus. Karena datang ya dapat air. Insya Allah enggak lapar. Karena datang juga dapat cemilan roti. Betul. Insya Allah setelah baca tiga surat utama tadi, juga enggak haus. Kenapa? Langsung dapat wedang jahit. Sehingga plong, seger, seraknya hilang. Setelah itu dapat ilmu sedikit, pulang ke rumah, sampai di rumah, silahkan. Yang puasa mah, Buasa apa hari rebu? Sepertinya bosok. Tadi sudah batal, yang enggak tahu. Kalau yang puasa. Yang puasa? Yang puasa. Yang enggak puasa, silahkan mau istirahat, mau apa. Insya Allah hatinya sudah tenang, pikirannya sudah tenang, badannya sudah seger. Itu konsepnya Rebu Sore Majlis Ar-Rawla. Ibu-ibu siap ngajak yang lain? Satu orang usaha ngajak, satu. Tiap rebu insya Allah tambah satu. Tambah satu. Tambah satu. Harapan saya nanti insya Allah majlis ini jadi majlis yang manfaatnya luar. Luar biasa. Pokoknya prinsipnya seneng no atimu. Ya urepisan ojoru ruwet. Hidup cuma sekali. Yang penting hatinya sesenang. Senangnya gampang. Karena senangnya cukup. Seneng hatinya. Kalau kita baca ini terus, yakin itu rezeki akan mendatangi dari segala penjuru. Ada saja rezekinya. Itulah resepnya. Kenapa? Kalau kita lihat para ulama, para kiai, para kiai, para masyayih, orang-orang sepuh itu, beliau-beliau panutan kita kok hidupnya tenang-tenang saja. Ya hidupnya tenang-tenang saja. Kenapa? Hatinya ditenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalani hidup itu adem, enak, apapun mengalami masalah, tidak jadi masalah. Dan selalu kok ada saja jalannya. Ya ada saja saja. Jalannya. Karena amalan-amalan semacam ini yang diandalkan. Nah, enggak sedikit orang zaman sekarang yang diandalkan bukan amalan yang diajarkan Allah dan Nabi Muhammad SAW dan para ulama, tetapi yang diandalkan adalah pikirannya sendiri. saya kalau begini, saya kalau begini, kalau begini, begini selesai masalah. Oh nambah masalah. Karena sudah saya. Tapi kalau la hawla wa la kuwata illa billah, la hawla wa la kuwata illa billah, dibaca, Allah yang menyelesaikan, seperti anak tadi, ya yang jaga tiba-tiba dibuat, tidur, talinya tiba-tiba dibuatkan, kendor, itu kambing sama kuda, tiba-tiba dibuat, mau ikut. Lah siapa yang buat semua itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah melakukan itu untuk hambanya tersebut? Karena orang tuanya nirakati, orang tuanya zikiri. Sekarang banyak orang tua enggak mau nirakati anaknya, banyak istri enggak mau nirakati suaminya, banyak suami enggak mau nirakati istrinya, yang ada hanya nasihat lewat mulut dengan hati yang sebel, pikiran yang ruwet, jiwa yang dongkol, dikira itu menyelamatkan, hasilnya seperti bola pimpong, semakin keras dipantulkan ke meja, pantulannya semakin ke keras. Maka kekerasan hati kita, walaupun wujudnya di mulut itu manis, akan nembus di hati orang lain, hasilnya juga ke keras. Tapi kalau la haula, wala kuwata illa billah, berarti kita sudah menyerah sama Allah subhanahu wa ta'ala, itulah artinya tawakkal. Lebih apa enggak usaha, itu usaha itu namanya. Itu namanya lagi usaha, usaha. Enggak usaha yang lain gimana, nanti Allah yang ngajari. Oh tiba-tiba nanti ada tamu ya, terus nanya tamunya, kamu lagi apa begini, kok wajahmu tampak butuh duit, nyat gitu ya. Lain apa? Besok ditagih utang masih kurang, kurang biro, kurang 10 juta. Wah orang saya mikir, nyoh lah. Ada yang model begitu itu ah? Ada. Oh saya juga mengalami yang begitu-begitu. Ya mengalami yang begitu-begitu. Pas duitnya habis gitu ya. Pas duitnya ah? Habis. Dulu ya cerita haji saya yang pertama kali itu. Pas duit habis gak punya apa-apa, ya tiba-tiba kok di Mekah, diundang pengajian. Sama jamaah haji bebo, ngajar di tempat saya. Oh iya. Habis ngajar pulang dikasih amplop. Amplopnya ternyata isinya seribu dolar. Loh saya yang kaget, ya Allah gitu ya. Bar melara jadi sugi menehah gitu ya. Dari gak punya, akhirnya jadi punya. Senengnya luar biasa. La haula wala kuwata illa billah. Padahal itu di Mekah. Ya kondisinya jamaah haji regu, reguler. Tapi kok tiba-tiba Allah kasih rezeki. Gak ada yang bisa menghalangi. Maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita illa billah. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang mampu. Minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ibu-ibu semua? Sahabatku dimanapun pemirsa jelas? Insya Allah jelas. Mulai duduk di rakat. La haula wala kuwata illa billah. Yang yakin. Insya Allah rebu depan bisa sampai pol ke tebok sana. Kemudian rebu-rebu berikutnya, lama-lama gak muat. Ini tambah rapat, tambah rapat. Akhirnya naik ke lantai. Dua. Setuju ibu-ibu? Nanti kalau udah gak muat gimana? Gak usah dipikir. Udah diajari ilmu kita, bukan ilmu pi, pikir. Tapi ilmu di, zikir. Kuatkan zikirmu, terang fikirmu. Ya, kuatkan zikirmu, terang di, fikirmu. Kalau udah begitu, nanti hidup kita nyantainya luar biasa. Ojuk kemurungsung. Semoga berokah manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kenikmatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Hajatnya dikabulkan, gak pakai susah payah. Badannya disehatkan. Hatinya ditenteramkan. Pikirannya diterangkan. Keluarganya dibahagiakan. Orang tuanya disenangkan. Pasangan hidupnya dijadikan nyaman. Anak keturunan jadikan bekti. Soleh-solehah. Kemudian semuanya, hidupnya rezeki berlimpah. Gak pakai susah payah. Dari segala arah. Gak ada masalah. Dan akhirnya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala ala dhiniyah. Wa ala kuliniatin salihatin jamiatin nafi'ah. Wa ala manahibuna aliba ilah hadratin nabi s.a.w. al-fatiha. Subhanakallahumma wa bihamdika ash'adu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaih. Demikanlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah wa wadah wa rahmah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini.